Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Selamat beribadah Selamat beribadah Ya senang sekali rasanya adik-adik Karena Tuhan pada hari ini masih bapak-bapak kita kembali pada ibadah hari minggu Nah adik-adik mari kita memuji Tuhan Mari semua kita bergiri dan kita bidunkan pujian Mari kita bos Mari kita bersumpa dia Karena hari ini Karena hari ini hari bahagia Mari kita bersumpa dia Mari kita bersumpa dia Karena hari ini Karena hari ini hari bahagia Kita bersumpa dia Adik-adik mari kita terima Selamat beribadah Terima kasih Selamat beribadah Terima kasih Terima kasih Selamat beribadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Amin Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus Minggu lalu kita sudah bersama mendengarkan cerita bagaimana Perjanjian Tuhan bersama dengan Abraham Akan meruniakan begitu banyak pertolongan Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Tentang Sodom dan Gomorrah Satu hari Tuhan bersama dengan kedua melengkapnya Untuk menemui Abraham Dia menyampaikan bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak namilai Berita yang kedua dia menyampaikan bahwa Karena ketidaktaatan orang dosa dan Gomorrah Sehingga dia pun akan menghukum kota itu karena dosa Tetapi Abraham menyampaikan doanya kepada Tuhan untuk tidak membinasakan kota itu Tuhan pun berjanji untuk tidak membinasakan kota itu Kalau masih ada orang yang percaya kepada Tuhan dalam kota itu Lalu Tuhan pun memutus malekannya untuk melihat kota itu Apakah masih ada orang yang percaya kepada Tuhan Tiba-tiba mereka di kota Sodom Waktu itu hari sudah malam Loh sedang duduk di pintu gerbang Lalu dia sujud Kepada mereka dia katakan bahwa Tuhan-tuhan singgahlah di rumahku Awalnya mereka menolak Tetapi Loh pun terus mendesak mereka Dan akhirnya mereka mau Dan Loh menyiapkan makanan buat mereka Setelah mereka makan mereka pun pergi tidur Dan semua orang menyepung rumah Loh Untuk mereka meminta kedua malaikat itu Tentu Dia suruh ke luar untuk mulai kabar dosa Tetapi Loh pun keluar dan berkata kepada mereka Jangan saudara-saudara Jangan kau melakukan hal-hal yang jahat seperti itu Tetapi orang banyak itu mendorong Loh Untuk mendorak pintu Loh Tetapi kedua malaikat itu menarik tangan Loh Untuk membawa masuk ke dalam rumah Mereka membuktankan mata semua orang yang ada di luar saat itu Lalu mereka berkata kepada Loh Bergilah dari kota ini Karena Tuhan akan memusnahkan kota Solo Loh berkata kepada Calon dan antunya Bahwa bangunlah Kita pergi dari kota ini Karena kota ini Tuhan akan memusnahkan Tetapi Calon dan antunya menilai Loh berkata Karena karena dikasih Tuhan ketika sungguh Malaikah Tuhan pun kembali menyuruh Loh bersama dengan keluarga Untuk pergi Tetapi Loh masih tidak mau pergi Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Berkali-kali Loh berikan kesempatan oleh Tuhan Tetapi Karena Loh berkata untuk memikirkan Tetapi Kita kadang memilih untuk bisa Setelah lebih memilih Memain game di rumah Atau tidur Atau hal-hal yang tidak dikatakan Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Saat-saat terakhir Tuhan itu masih menyayangi mereka Tuhan berkata kepada Loh Ayolah Barulah Cepat Tetapi Mereka masih berlaku Tuhan masih sayang kepada mereka Kedua malamak Tuhan itu menuntut mereka Keluar dari Dan suruh itu Lalu mereka Menarik ke bumi Dan Mereka berkata Jangan dimoleh keberatan Supaya Kalian Akan selamat Karena pengumuman itu Begitu jauh Sehingga Loh Memang izin Untuk mereka berkata Kedua kecil itu Yang namanya Suat Yang artinya Kedua Akhirnya Tuhan menurunkan Kedua Melerang dakar Dan semua yang ada di kotak-suruh Dan menurah itu Hancur Dan Semua Yang ada Dalam Kota itu Semua Memustangkan Anak-anak Yang dikasih Tuhan Istri Loh Menolak Keberatan Dan akhirnya Dia Menjadi Yang Yang Dan Keesokan Harinya Apakah Melihat Otak Suruh Dan Orang Yang sudah Hancur Keluar Asap Yang Menukur Nah 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 Yang Terima kasih Tuhan Dari Yang Yang Menusukan Otak Soh Inan Orang Karena Tuhan Meningat Abraham Sehingga Dia Menolong Keluar Dari Adik-Adik Segala Yang Kita Miliki Adalah Yang Terbaik Dari Tuhan Dan Kita Juga Mau Mempersembahkan Yang Terbaik Dari Tuhan Seperti Dari Laman Pasal 18 Ayat 29 Dan Segala Yang Diserahkan Kepadamu Yakni Dan Segala Yang Terbaik Di Antaranya Haruslah Kamu Mempersembahkan Seluruh Persembahan Khusus Kepada Tuhan Sebagai Berdian Khusus Dari Padanya Amin Sambil Membuat Persembahan Mari kita Kedulukan Ujian Sudah Kayak Terbaik Khusus 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 Dari Khusus Megang Pertama Mempersembahkan Dan Jadikan Mari Di Harapan Terbaik Dari Ku Berapa Yang Terbilang Tak Punjari Dan Kulupas Terbaik Teman-teman mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu Karena kami kembali bersekutu denganmu Kami bersyukur juga telah mendengarkan firmanmu Yang dapat menguatkan kami Terima kasih juga karena kami dapat membawa persembahan kepadamu Inilah syukur kami ya Tuhan Tuhan Yesus terima kasih atas berkatmu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus berkati orang tua kami Tuhan Yesus berkati dan melindungi mereka Dalam pekerjaan masing-masing Baik yang di rumah maupun di rumah sakit Kami juga mendoakan Para orang-orang tua dan lain-lainnya Supaya bisa pulih kembali Kami juga mendoakan Dokter, perawat, dan staff medis lainnya Supaya Bisa diberi kesehatan selalu Dan kekuatan Ya Tuhan Yesus berkati dengan Tuhan Yesus berkati Kita berkati sama-sama ya Satu, dua, tiga Pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Jangan merasakan dirimu Seperti dalam kegerangan Kita lanjut sekali lagi ya Tuhan Yesus berkati Pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Jangan merasakan dirimu Seperti dalam kegerangan Mari kita lihat nomor kita ya Yang sedang membaca ayat Pasar 3 ayat 15B Berbunyi demikian Pada hari ini Jika kamu mendengarkan suaranya Janganlah keraskan hatimu Seperti dalam kegerangan Terima kasih Tiga ayat 15B Berbunyi demikian Pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Seperti dalam kegerangan Terima kasih Adek-adek Mari kita bangkit berdiri Dan kita menyanyi Maksudlah waktu alubra Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya anak-anakku semua arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menginari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amin Mari kita menutup ibadah kita pada hari ini Jangan dilakukan pujirah mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Jangan dilakukan pujirah mengikut Yesus keputusanku Jangan dilakukan pujirah mengikut Yesus keputusanku Amin Memikuti Yesus keputusanmu, memikuti Yesus keputusanmu, Tukar Iba, Tukar Iba. Demikian mulai beri kita pada hari ini, selamat pagi dan shalom.